Halo semua selamat datang lagi di channel Om Roblox hari ini gue bakal main game Clike Alpet ya kira-kira gamenya seru atau tidak ya soalnya tadi itu gue iseng-iseng lihat game Roblox dan gue tertarik dengan game ini ya karena gue perhatikan kayaknya petnya lucu-lucu ya oh iya disini gue dikasih 1 egg ya disuruh gacha ya atau mungkin menetaskan telur ini oke kalau gitu kita langsung aja oh gue dapet anak bebek ya oke mana nih petnya mana ya oh ini dia petnya ya oh di depan sana ada egg ya disini ready to climb oke gue mau climb dulu dapet apa nih ya oke gue dapet kuda ya oke disini gue disuruh ini ya disuruh pake atau equipet yang kedua gue oke gue ditemenin sama bebek dan kuda ya hmm oh oke gue lihat dari jauh itu di sebelah kanan gue itu ada dua egg di atas batu ini ya ini cara ngambilnya gimana ya gue loncat-loncat tapi gak sampai ya apa karakter gue ini terlalu pendek oh iya gue climb dulu oke gue dapet keledai kayaknya itu ini kayaknya karakter gue kependekan ya soalnya gak nyampe tuh loncatnya hmm ya sudah lah ya kalau gitu kita abaikan saja yang ini oke ternyata pet gue ini auto mukulin kristal yang ada di map ini ya dan lihat ini oke gue ambilin dulu koin yang berserakan di map ini ya ini gak ada magnetnya kah gue harus manual ngumpulin koinnya oh ini apa kambing kah warnanya pink oke gue mau climb dulu oke dapet kucing tapi ini kucingnya menurut gue agak serem ya oke kalau gitu gue pake dulu pet yang kucing ini sekarang gue udah punya 4 pet ya hmm ini dia ya gue malah keliatan serem itu kucingnya oke gue claim lagi dapet jamur ya oke lumayan hmm di depan gue kayaknya ada egg ya oke gue mau naik kesini dan kesini dan loncat oke dapet ya oke gue dapet armadillo ya yang tadi tuh yang pertama kayaknya gue susah banget buat naiknya ya yang ini lebih gampang ya oke di atas pohon ada egg ya kalau gitu gue mau coba ngambil egg ini hmm gak kurang oke kita coba lagi coba yang kedua berhasil atau tidak loncat hmm masih kurang oke gue coba lagi ya gue masih penasaran gue masih penasaran aduh gagal loncat ya coba lagi oke berhasil dapet oke gue dapet tupai ya oke lumayan ya hmm belum bisa dipuse ya belum bisa dipuse ya ternyata disini dapetnya ini semua ya common ya yang ini susah ya gue udah coba berkali-kali tapi gak bisa ya oke gue ambilin coin dulu seperti biasa dan oh udah bisa gue claim ya gue claim ya oke dapet oh dapet pick ya oke lumayan pad yang gue dapet common semua kah hmm oh ya disini gue disuruh puse ya buat dapetin pad yang lebih bagus ya oke kalau gitu gue puse dulu ya hmm oke oke kita puse dapet apa oh gue dapet uncommon ya berarti buat dapetin pad bagus itu kita harus rajin-rajin puse ya hmm kalau kita puse common bakal dapet uncommon mungkin kalau kita puse uncommon bakal dapet pad rare ya dan seterusnya ya seperti itu terus oke gue dapet dino ya oke lumayan oh iya untuk buka map kedua kita butuh pad skor ya untuk dapetin pad skor itu kita harus dapetin pad baru ya oke gue dapet bebek baru dan otomatis pad skor gue nambah satu poin ya oke kalau gitu gue ambilin dulu koin-koin yang berserahkan di map ini ya oh iya untuk gacanya ini di map ini kita bisa gaca cuman gacanya gaca pad common ya isinya itu semuanya common dan kalau kalian pengen dapetin pad bagus kalian harus puse ya oke kalau gitu gue pengen climb dulu ya kayak-kira dapet apa ini dapet domba lumayan nambahin poin gue jadi 13 dan gue mau gaca dulu di common egg ini ya kira-kira gue dapet pad baru atau tidak ya oke gue dapet pad pink ram lumayan nambah poin gue dapet apa lagi ah dapet bebek oke wah apa ini gak keliatan platypus ya oke sekarang skor pad gue itu udah 15 yang artinya gue udah bisa buka map keduanya ya oke kalau gitu gue mau puse pad dulu ya bentar ini dia mungkin gue pake pad yang gak kepake aja gue mau gue puse kayak-kira gue bakal dapet pad uncommon bagus atau tidak ya oke kalau gitu kita langsung aja puse kayak-kira dapet apa ini oke gue dapet planta ya planta atau planta entahlah ya ini dia gue mau gantiin mungkin yang kucing ya karena yang kucing ini terlalu seram buat gue ya oke sekarang gue udah punya 2 pad uncommon ya oke kalau gitu kita langsung aja ke map 2 nya untuk map 2 ini secara otomatis bakal langsung kebuka ya kalau poin pad skor kita udah memenuhi syarat ya oke disini untuk kristalnya itu berwarna biru ya oke kalau gitu gue mau puse lagi kira-kira gue bakal dapet salah pencet dapet pad uncommon apa ini oke gue dapet siberian tiger ya oke lucu ya padnya kalau gitu gue mau equip dan gue mau gantiin si keledai ini ya oke kita equip mantep ya oke kalau gitu gue pengen lihat pad terbaru gue yang tadi itu oh ini si tiger ya oh lucu banget ya oh iya untuk pad di game ini padnya itu banyak jenisnya ya dari pad ala pantasi ya kayak naga dan kawan-kawannya dan ada juga pad-pad normal kayak pad binatang ya contohnya kayak mana nih yang menurut gue itu padnya aneh bentar ya kita ambilin koinnya dulu ya nah kayak pad ini nih nah pad ini ini apa nih gue gak tau ini bentuknya singa kah pokoknya aneh lah ada sayapnya itu oh disini tuh kita bisa nambahin slot pad ya kita butuh sekitar 25 koin ya oke kalau gitu gue mau ngumpulin dulu mungkin gue skip aja kali ya oke gue udah punya sekitar 33 kaya kalau gitu kita langsung aja buka slot pad yang kelima ya oke ini dia sekarang gue udah bisa pakai 5 pad ya oke kalau gitu gue mau fuse lagi ya sebenarnya tadi itu gue udah sempat berkali-kali buat fuse ya oh gue dapet unicorn oke lucu ya dan gue mau coba fuse pakai pad uncommon ya kira-kira gue bakal dapet pad rare apa ya di fuse ini hmm pakai apa lagi ini oke kalau gitu kita langsung aja fuse pad uncommon ini kira-kira gue bakal dapet apa oh gue dapet pluffy ya oke lumayan ya kalau gitu kita pakai mantap ya dan dia mana nih dia oh ini dia padnya lucu ya oh ya disini juga lo bisa upgrade damage nya ya ini dia disini ya disamping tembok batu itu kita upgrade aja oke untuk game collect alpet ini menurut gue cukup seru ya karena disini tuh banyak jenis-jenis padnya ya dari pantasi sampai pad normal ya oke mungkin videonya sampai sini aja terima kasih sampai jumpa lagi bye